Halo semuanya, ketemu lagi di channel Edi Baimu Vlog Kamu bingung buka Vibershop, tapi mau pakai tarif berapa ya? Oke, disini saya akan memberikan sedikit pahasan tentang Tidak pasti tarif yang kamu pakai saat nanti kamu dibuka Vibershop Siman terus kecilnya setelah yang satu lintas Oke, kenapa sih tarif untuk kita membuka Vibershop Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan sebelum memberikan tarif berapa saat membuka Vibershop Yang pertama, jika kamu membuka Vibershop atau pangkas rambut yang kamu tunggu sendiri tanpa ada kerjapan di sana Yang pertama adalah kamu harus survei lokasi atau survei tempat di sekitar kamu Jika sudah ada potong rambut atau Vibershop, kamu cek berapa sih tarifnya di sana Berapa sih tarif di tempat yang di sana juga Jadi kamu harus tahu berapa tarif yang ada di sekitar tempat kamu saat membuka usaha Vibershop tersebut Itu yang harus kamu pertimbangkan Itu yang harus kamu pertimbangkan Misalkan di sana tarifnya Rambut 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 Yang sudah ada Rambut 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 Ramb Bagaimana kamu memberikan pelayanan kepada customer kamu Itu juga menjadikan nilai lebih dengan kamu memberikan tarif lebih mahal daripada yang lain Yang tiga, bagaimana hasil potongan rambut kamu Apakah lebih bagus dari tempat lain yang sudah berdiri lebih dulu Itu yang harus kamu pertimbangkan Soalnya zaman sekarang, itu kebanyakan orang memilih tempat yang menurut dia nyaman Nyaman juga hasilnya bagus Masalah harga berapapun, kalau customer itu sudah cocok dengan tempat dan hasil Maka customer akan membayarnya Itu intinya itu Jadi, kamu tidak usah bingung tentang berapa tarif yang harus kamu terapkan di tempat usaha barbershop kamu Dengan penjelasan saya atau dengan sharing saya yang demikian Memangnya kamu sudah bisa memberikan kesimpulan sendiri Jika kamu membuka barbershop dengan kamu jaga sendiri Kamu sebagai customer-nya, kamu sebagai owner-nya Itu berapa tarif yang akan kamu terapkan Ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan tadi Karena sekarang ya itu tadi Customer itu butuh tempat yang bersih Butuh tempat yang nyaman Butuh seorang Tukang potong rambut yang bisa Diajak ngobrol Diajak komunikasi Sopan Dan juga dengan hasil Ukuran yang bagus Itu yang pertama Berapa pun tarif yang kamu berikan Jika dia sudah cocok dengan kamu Yang oke dengan hasil potongan rambut kamu Maka berapa pun akan dia bayar Bahkan kalau dia baik hati Dia akan memberikan tarif Atau memberikan tips buat kamu Karena sudah memberikan pelayanan yang maksimal Sudah memberikan hasil potongan rambut yang maksimal Dia kuas Dia kuas Memangkan rambut yang sudah kamu berikan kepada customer tersebut Itu Wawasan yang pertama jika kamu membuka potong rambut atau barbershop dengan kamu sendiri sebagai Tukang cukurnya Selanjutnya Jika kamu seorang owner Dan kamu Ingin membuka barbershop Dan nanti ke depannya kamu akan melalui grup karyawan Atau melalui grup orang lain Untuk menunggu Tempat barbershop kamu Yang pertama yang harus kamu perhatikan adalah Seperti Hampir mirip Seperti Jika dijaga sendiri tadi Atau Kamu sendiri yang sebagai Sepang potongnya Hampir mirip Yang pertama itu tempat Tempat kamu harus bersih Kip rotor Harus segera bersihkan Pakai tisu leher Alat-alat juga selalu bersih Terus Kamu harus juga memilih Anu Apa itu Memilih tukang cukur yang benar-benar bisa Atau Menguasai model-model rambut terkini Yang kamu harus bisa Memilih tukang cukur yang seperti itu Itu sebenarnya nomor dua Itu bisa Kamu Melatih Karena rambut Tukang owner yang bisa Sekil potong rambut Itu harus Kamu terapkan Memilih Tukang cukur yang Sudah pintar Dan juga mempunyai Attitude yang baik Mempunyai Kemampuan berkomunikasi Dengan pelanggan dengan baik Maka kamu akan membuka tarif yang lebih mahal daripada yang lain Pasti customer akan memilih sedikit lebih mahal Tapi dia mendapatkan hasil yang maksimal Mendapatkan kepuasan tersendiri Karena sudah potong rambut di perbersok kamu Tarifnya harus kamu terapkan jangan terlalu minim Kenapa jangan terlalu minim Soalnya itu kebanyakan sekarang itu kalau Owner terus punya tempat potong rambut Sekarang nanti dibagi dua Jadi jika tarif kamu terlalu minim Karena kamu mengikuti Yang lain Dengan tarif segitu Nanti kasihan di tukang cukurnya Misal tarifnya 20 ribu Kalau di tempat lain juga 20 ribu Kamu ikut juga 20 ribu Supaya sama Itu nanti kasihan Tukang cukurnya Kenapa? Karena 20 ribu itu nanti akan dibagi dua Tukang cukur dan owner Jadinya sudah tarifnya sedikit Dibagi dua lagi Kan kasihan pastamernya Maka kamu harus berani untuk Menaikan tarif kamu Misalkan 30 ribu Yang lainnya 20 ribu Biarkan Karena apa? Saya memberikan saran sepertinya itu Nanti kita akan mempunyai pasar sendiri Maksudnya ini adalah Orang yang diperlukan Kalau kita tarif 20 ribu Dia akan mempunyai pelanggan sendiri Cuma kamu jika mempunyai tarif 30 ribu Kamu juga akan mempunyai pelanggan sendiri Pelanggan Pelanggan lah yang akan memilih Dimana tempat yang menurut dia cocok Ibarat kata Selisih 10 ribu Tapi jika pelayanan kamu maksimal Dia puas dengan hasil kotoran kamu Dia tidak menikirkan tentang Tarif yang selisih 10 ribu lagi Itu beda lagi dengan Orang yang terlalu Hitung-hitungan dengan Gaya rambutnya Ibaratnya Tarif sana mahal Tapi hasilnya maksimal Dia tidak mau Dia memilih tarif yang seminimum game Dengan hasil yang minimum juga Karena Biasanya itu Harga Akan setara dengan hasil Seperti itu Maka sekarang Jangan Ragu Atau tidak usah bingung Mengenai tarif Berapa yang akan kamu terapkan Di tempat Potong rambut kamu Atau di tempat Bersop kamu Tadi Kita disini Bersaing di Pelayanan Bukan bersaing di Murah-murahan harga Kita bersaing di Pelayanan Pertama Bersaing di Kualitas Potongan rambut Selanjutnya Kita bersaing di Kenyamanan Customer itu tadi Makanya harus Mempunyai Caps terlalu Terlalu Memiliki Yang terbaik Supaya Nanti ke depannya Tempat potong Atau berbersop kamu Itu akan semakin maju Jika kita Berpikiran Untuk murah-murahan harga Maka itu Nanti akan Repot Karena sudah ada tempat Yang lama Dengan harga segitu Juga kamu tempat baru Harganya juga sama Customer Pasti akan ke tempat Yang lama Karena apa Dia sudah kenal Tarifkan sama Jadi mending kamu Lebih agak tinggi Karena kamu baru Membuka Yang lama Dia sudah pernah ke sini Dan dia merasa nyaman Dia berangkat di sini Dia pasti akan tetap kembali Dan di zaman sekarang Itu tidak usah dibedah-bedakan Misal Anak-anak Bisanya Misalnya Di tempat Mereka pasti tidak Beda-bedakan Misalnya Bisa akan Menangkan Anak 10.000 Kemaja 12.000 Dewasa 15.000 Kenapa Tiga ini Harus dibedah-bedakan Padahal Rambutnya sama Durasi waktu Juga sama Kesulitan Dalam memotong Rambut Pun sama Kenapa harus dibedakan Jadi Mending satu tarif Untuk anak-anak Remaja Dan dewasa Itu mending satu tarif Misal 15.000 Ya sudah Semuanya 15.000 Tidak ada perbedaan Karena dia Anak-anak Dia lebih murah Tidak ada Jadi nanti Customer pun Tidak bingung Dengan Tiga tarif Ini Mending satu tarif 15.000 Misalkan Atau 50.000 Misalkan Atau 25.000 Ya sudah Semua Anak-anak Remaja Dewasa Satu tarif Tidak perlu Kita beda-bedakan Karena Waktunya sama Durasi sama Capeknya sama Berdirinya juga sama Jadi Kenapa Tarif Harus beda Oh Karena dia Anak kecil Emang Anak kecil Rambutnya Itu cuma Separuh Kan Sama juga Semua Ada rambutnya Oh Dia Remaja Kenapa Remaja Apakah Tidak sama Model Kepalanya Dengan orang Yang Tua Jadi Kenapa Harus Dibidakan Jadi Buat Aja Sama Jadi Kamu Tidak Usah Bingung Menas Tarif Mungkin Selama Ini Yang Bingung Masalah Masalah Tarif Dengan Kamu Melihat Video Ini Semoga Sedikit Membuka Wasan Kamu Kamu Harus Yakin Mau Pasan Tarif Sekian Sudah Lagi Tidak Menyesuaikan Tempat Dengan Kamu Membuka Tarif Mahal Itu Tadi Kamu Juga Punya Nilai Lebih Semoga Bermanfaat Video Ini Jangan Lupa Juga Tonton Video Saya Ada Disini Dan Disini Cek Video Yang Lain Ada Tim Yang Saya Tulis Di Deskri Cbox Buat Kamu Yang Belum Subcribe Jangan Lupa Disubscribe Karena Nanti Kedepannya Saya Akan Tetap Sharing Tentang Dunia Potong Rambut Atau Barbershop Yang Mungkin Nanti Bisa Orang Akan Besar Berikan Mawasan Pada Kamu Juga Karena Kita Sesama Profesi Maka Sudah Selayaknya Saya Sharing Sharing Dan Berbagi Pengetahuan Dengan Kamu Kamu Semuanya Oke See you Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Telat Cukur